Intro Apa namanya? Pencirinya sehingga saudara menarik Volume air yang ada di manifestasi panas buminya Putra daerah yang tidak lupa sama kulitnya Tidak seperti jenis atau tipe flida yang lainnya Seperti contohnya ritologi batuan Pertama Tukumis Yang ketiga itu Rapaan Ini perbedaannya di sini Satu kali 24 jam itu mungkin ada unsur-unsur yang bisa berubah dari isi air Itu misalnya suhunya Litologi tempat munculnya matahir panas Sistem mana yang berkembang? Apakah sistem dominasi uap atau sistem dominasi air? Saya persilakan Pak Raditya Hasan Bidayah Untuk membahas Jalannya seminar dari Saudara Aprian Tri Satriadi Terima kasih Pak Raditya Hasan Bidayah Atas waktu dan kesempatannya Ini judulnya cukup bagus ya ini ya Jadi ini penelitiannya adalah independen Mandiri Saudara kasihnya tentang geothermal ya Identifikasi karakteristik tipe flida Oke tidak banyak yang mau saya sampaikan di sini Mungkin hanya beberapa Masukkan saja Secara umum tulisannya sudah cukup bagus Komprehensif Dan Perkupat ini ya Mulai dari Apa namanya Pendahuluan Kemudian isi Pembahasannya ya Mungkin hanya di Beberapa Papi ini masih ada yang penulisan tadi ya Sudah disampaikan Kata-kata asingnya Masih ditulis dengan buruk tegak Kemudian untuk Beberapa Peta ini ya Yang kecil-kecil ini tidak terbaca ini ya Contohnya di Peta Geologi Pulau Lombok Menurut Mangga Ini DRR itu apa? DKK atau DRR ini? Apa? Mungkin itu Taipur DKK mungkin Pak DKK ya Dan Dan konco-konco-nya ya Maksudnya ini ya Oke Terus kemudian Untuk Nah sekarang kita Masuk ke pembahasan ya Tadi Saya jadi Agak Tergelitik ya Dari pertanyaannya si Si Menez ya Gideon Simenez tadi Bahwa Soalnya Waktu Pengambilan Pengukuran suhunya Di sini bagaimana caranya? Pengukuran suhu Di tempat ini Baik untuk pengukuran suhunya Pak Itu Kita menggunakan termometer Pak Dan Waktu Pengukurannya itu Di pagi hari Sekitar jam 6 Pak Soalnya Kenapa kami Memilih Waktu pagi Atau subuh Dikarenakan di daerah sana Setiap harinya Banyak Wisata Atau wisata lokal yang Datang Untuk Berwisata di daerah tersebut Kadang juga Ada yang Ngina Pak Jadi kemarin kebetulan Kami memilih hari Jumat Soalnya hari Jumat di sana Orang-orang Tidak beraktifitas Pak Sepi gitu ya? Iya Pak Sepi Pak Kenapa Tidak malam hari Kamu ngambilnya? Ya kan lebih Akurat kan? Ya kalau untuk Malam hari Pak Soalnya untuk Lokasinya ini Berada langsung Di kaki Rinjani Yang dimana Disitu termasuk Kaman Nasional Gunung Rinjani Pak Jadi Untuk lokasinya itu Memang di hutan belantara Jadi kita juga Walaupun Warlock sana Pak Ada rasa Takut juga Pak Takut apa? Kamu kan jelot sih Ya Gak boleh takut ya? Binatang buas Pak Takutnya ada Ular piton Atau apa gitu Pak Nanti ditemani Pak Radit Oke Jadi kalau Dalam sistem Panas bumi itu ya Memang Yang paling Bagus ya Pengambilannya itu Pada malam hari ya Untuk datanya Tapi karena Kondisi tadi ya Itu bisa dipakai hari Jadi kalau Anda Bayangkan ketika Membeli Bahan bakar ya Nisi bensin Di pom itu Sebenarnya nisi yang Paling bagus itu Di malam hari ya Jadi ketika sudah Semuanya tidak Tidak ada panas ya Dari matahari Sudah agak dingin gitu kan Itu Pengisinya bagus ya Jadi mesinnya juga Terkontrol dengan baik Kalau pada Pada panas bumi itu Cepat menguap dia Ya Bersambung juga dengan Sistem panas bumi Di situ Di termang Kemudian untuk Yang kedua Di situ Disampaikan ada Pola struktur ya Pola struktur yang Berarah utara Selatan ya Nah Anda membuat Peta struktur itu Peta dem itu Pada Skala berapa mas Ijin menjawab pak Untuk Skala Peta demnya itu 1 banding 5 ribu pak Sesuai loka Sesuai luasan Lokasi pengelamatan Yang ada di Peta lintasannya pak Jadi dari Dari data Demnasnya itu Dipotong sesuai Ini pak Daerah luasan Penelitian pak Demnas berarti 1 banding 5 ribu Demnas ya 50 ribu pak Dari 50 ribu Kamu turunkan Jadi 1 banding 5 ribu Iya pak Gimana caranya itu Kemarin saya langsung Memotongnya Sesuai lokasi Penelitian saya pak Kayak luasannya itu Saya masukkan terus Dipotong Dipotong Sesuai Lokasi Penelitian saya pak Berapa luas penelitianmu 1 km x 1 km pak Waktu anda membuat Analisis dengan dem Itu pada luasan berapa Iya 1 km x 1 km juga pak Oh gitu ya Kamu coba lihat itu Di halaman Berapa ini ya Jadi ada dem itu ya Demnya juga Samar-samar ini Halamat-lamat ya Gak jelas Ini halaman 31 itu Samar-samar ini Saya kira Saya bisa mendapatkan Hasil yang lebih baik Pada Demo di halaman Gimana ya Geomorfik tadi Di halaman 23 Nah ini gimana Itu lebih bagus loh Kalau menurut saya Halaman 23 itu Mungkin kemarin Itu pak Kemarin sempat di Revisi Cuma mungkin di bagian depannya Lupa saya gantinya pak Untuk kecerahannya Kemarin sempat di Dikoreksi pak Enggak ini kan Halaman 23 kan Secara luas ya Cuma kamu mau lihat Halaman 23 Di draft Itu Pada skala berapa itu Ini gambar apa ini Halaman 23 itu Cuma dilihat Pada draftnya Lagi dilihat pak Gimana Itu gambar apa Untuk halaman 23 ini Ini berupa Demnas pak Yang saya tidak Potong sesuai Luasan Daerah penelitian pak Jadi Di sini saya cuma Ingin menampakkan Kenampakan Morfologi di daerah penelitian pak Oke Demnas ini skala berapa ini Yang kamu tampilkan Di halaman 23 Ini Ini sangat seperti Dulu si Abdul ini Gitu yuk Ya Berapa sekalanya 50 ribu pak Nah Jadi mungkin Lebih baik Kamu nganalisisnya Itu secara Umum begini ya Secara regional besar ya Jadi kamu menariknya Bukan nanggung Seperti di halaman 231 31 itu kan Nanggung banget ya Kamu mau menarik Yang tengah itu Kamu tidak Kamu tarik Itu bisa panjang Itu Sturkonya Relatif Timur Laut Barat Daya Yang pertama ya Yang tengah-tengahnya Ini Ini Ya pak Saya tunjukkan dulu Bentar Nah ini Nah ini Ini kan strukturmu ini Kecil ya Nanggung banget ya Kenapa Geng ini Gak kamu tarik Panjang begini kan Ini Kelurusannya Menerus Oh iya pak Terus Saya tanyakan sekarang Si Air panas Itu berarti Paling Banter Paling Masuk akal Dipengaruhi Struktur yang mana Kalau Untuk Pengaruh struktur Yang berkembang Atau Indikasi munculnya Mata air panas Di daerah pendidikan saya pak Dia lebih ke Sesar Oropa Sesar Oropa Hampir berarah Utara Hampir berarah Utara selatan pak Gak Dari Lid yang aman Yang kamu tarik ini Itu mana Sar Oropa Gimana Yang dua garis Di bawah ini pak Yang Dari hasil analisis Kelurusan Saya mendapatkan Arah umumnya itu Masih Barat laut tenggara Sifat cuma Disitu Bisa di Tabel analisis Dip saya Dia juga hampir Barat laut tenggara Cuma dia hampir Utara selatan juga pak Makanya dari sini Saya Menarik Untuk Struktur yang berpengaruh Di manifestasi Panas bumi saya itu Dia berupa Sesar Oropa Oke Jadi secara Oke Secara Detail ya Di halaman 31 itu Sebenarnya Kamu bisa narik itu Panjang ya Timur laut Barat daya Itu bisa memotong Sampai ke Ringgir petang Setelah kiri Kemudian yang Barat laut tenggara Itu juga bisa memotong Panjang itu Yang bawah ya Sampai dengan Ke atas ya Nah sehingga Pada Apa Air panas ini Dia akan berdekatan Dengan kedua struktur itu Lineamen itu Nah sehingga Akan lebih masuk akal Seperti ini kan Dia kayak kosong ya Walaupun mungkin Di bawahnya Kita gak tau juga kan Tapi kan kamu Analisinya di atas permukaan Ya harapannya Kita sebagai seorang Geologi harus berani Menarik ini Nah ini kerjaan kita Nanti kalau kita Belajar di Apa Mineral dan inspirasi Kita akan menarik Pola-pola Kelurusan seperti ini Jadi Dari pola-pola itu Yang kita tarik Pola mana yang Paling berpengaruh Terhadap Apakah itu Alterasi Apakah mineralisasi Jadi kita akan melihat Ven yang kosong Ven yang isi Yang kosong itu Misalnya dia gak ada Mineralnya Yang gak akan kita kejar Jadi misalnya Ini pola umum Yang paling berkembang Pola Barat Laut Tenggara Nah itu yang akan kita kejar Jadi yang Pola lain Kita akan Abangkan dahulu Nah tapi Pola-pola ini Yang saling berpotongan Itu bisa Menjadikan Apa Manifestasi itu Lebih baik ya Jadi Geothermal di tempat ini Akan lebih Bagus Kalau dengan Banyak potongan Sukur seperti ini Nah itu Itu konsepnya Seperti itu Nah kemudian Yang ketika sekarang Tadi Anda Mengatakan ada Suhu ya Suhu yang di permukaan Diukur dengan termometer Iya Pak Nah Kalau Seperti itu Anda bisa gak Memperkirakan Suhu yang di bawah permukaan Dengan menggunakan Parameter Apa namanya Tadi Pengarometer kimia Yang sudah Anda ukur Berapa kira-kira Perkiraan suhu Bawah permukaannya Kalau Baik Pak Kalau untuk Apa Menginterpretasikan Suhu permukaannya Suhu Bawah permukaan Suhu reservuarnya Melalui suhu permukaan Mungkin Melalui unsur-unsur Yang saya Analisis di laboratorium Belum bisa Pak Mungkin ada unsur-unsur Tambahan lagi Untuk Menghitung Suhu bawah permukaannya Pak Perkirakan lebih seperti itu Kalau untuk Biasanya Pak Kalau Suhu permukaannya Sekitar 33 atau 35 itu Pak Ya suhu bawah permukaannya Tidak sampai 200-an Pak Lebih dari 200 Nah jadi Sebenarnya Anda bisa Menggunakan parameter ini Ya Mas ya Anda mengukur Menganalisiskan Lebkingnya ini apa saja Untuk MQ-nya Pemanasnya sampai dengan Ke permukaannya Bisa diestimasi Untuk memperkirakan Atau memprediksi Pemboran Pemboran Geothermalnya Nanti Itu yang sebenarnya Punya di situ Oke pertanyaan terakhir Dari saya Ini Sistem aquifernya itu kan Ada Yang disebut sebagai Manifestasi permukaan Tadi ya Sudah kamu sebutkan Tadi ada Air panas Tadi beberapa juga ada Yang berwarna coklat-coklat Itu ya Tapi itu Saya tidak tahu Itu apakah Dia endapan Fumarol Sulfat Atau dia Relatif ke arah Sinter Tertara 14 Nah Tapi Di sini yang mau saya tanyakan Kalau kita melihat Pada sistem Panas bumi ya Yang Hampir sama mungkin Berkaitan dengan Sistem alterasi Kalau Dari sistem panas bumi itu Ada namanya Reservoir Dan Heat source Atau mungkin Reservoir kita sebut Sebagai host rock Nah Tolong Anda sebutkan Kira-kira Di ini Di daerah Anda ini Heat source-nya itu apa Kemudian Reservoir-nya Atau host rock-nya itu Batuan apa Silahkan Anda jawab Baik Untuk Yang pertama Untuk sumber panasnya itu Karena di sini Masih Berada di daerah Vulkanik Lebih ke Magma Aktivitas vulkanik Yang berpengaruh Yang Dimana Sumber Sumber panasnya ini Berasal dari Dapur magma Nah untuk Yang pertanyaan Yang kedua tadi Untuk Reservoir-nya Pak Kalau untuk Reservoir-nya Saya belum bisa Mengetahui Untuk bagian Nama batuan Reservoir-nya Pak Batuan penyimpan Fluidanya Di bawah Pak Karena mungkin Butuh penelitian Lebih lanjut Pak Terkait Hal tersebut Pak Betul penelitian Berlanjut ya Tadi kalau Batuan yang Anda temukan Di situ apa Itu batuan yang saya temukan Dia berupa Brexit Pak Brexinya 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 apa Brexian desit Pak Brexian desit Iya Pak Brexian desit Trakwannya apa Andesit Pak Andesit Oke Selain itu Apa lagi Untuk LP lainnya itu Ada lava Pak Sama Pumis Di bagian Di bagian Barat dari Tempat munculnya Mata air panas Pak Oke Untuk Tadi Selain Brexian sama Pumis Tadi apa Lava Pak Lava nya apa itu Lava apa Lava andesit Pak Lava andesit Oke Anda tidak menemukan Intrusi ya Di sini Untuk Intrusi saya Tidak menemukan Kebetulan Di daerah penelitian Juga Vegetasinya Begitu Lebat Dan rapat Jadi Kemarin kami Juga Kesusahan Dalam mencari Singkapan yang fresh Pak Kemarin juga Sempat susur sungai Cuma Untuk Sungai Di daerah penelitian Saya itu Sudah Tertutup oleh Peponan yang Tumbang-tumbang gitu Pak Jadi sangat susah Untuk dilewati Pak Oke Saya bisa bayangkan Daerah Lompok ya Kemudian Kalau Batuan Ataupun formasi Yang paling muda Di daerah Anda itu apa Sebelum kuartal Untuk formasi Paling muda Isinya apa sih Kalau Di halaman Itu Halaman Empat itu Untuk Untuk formasi Yang paling muda Mungkin Andapan alufial Yang berada di Ini secara Keseluruhannya Pak Yang paling muda Mungkin Andapan alufial Yang berada Mungkin kebanyakan Di daerah Kota Mataram ya Pak Mungkin Sebelum itu Nah sekarang Kalau tadi Anda Tidak bisa memperkirakan Nama Batuannya Batuan Hitsosnya Karena tidak ada data Kira-kira Kalau dari sisi Formasi Ini kan saya Coba mendekati ya Dari data yang regional Kira-kira Menurut Anda itu apa Yang menjadi Batuan pemanas Atau Hitsos Atau Intrusinya Menurut Anda Brexilar Pak Kalau dilihat Mungkin dari Peta Geologi Menurut Mangga Dan kawan-kawannya Ini Pak Brexilar itu Sebagai Reservoir Atau Sebagai Intrusinya Reservoir Pak Reservoir Oke Kalau Pemanasnya Apa Coba dibaca Regionalnya Intrusi Dasid Atau Enggak Diurit Mungkin Pak Itu Umurnya Dimana Umurnya Tersier Miosen Pak Tersier Miosen Tersier Miosen Kalau Di Peta Regional General Ini Daerah Dimana Si Di Formasi Batuan Gunung Api Pak Yang Ki Ki HV HV Pak Ki HV Oke Oke Kalau Yang Batuan Tadi Intrusi Dasid Dimana Posisinya Jauh Jauh Dia Berada Di Sekitar Kota Mataram Sini Pak Masuk Akal Enggak Dengan Jarak Sejauh Itu Ini Tetap Masih Yang Di Ki HV Ini Ya Kira 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 Apa Yang Menurut Anda Mungkin Menjadi Pemanasnya Yang Mungkin Menjadi Pemanasnya Mungkin Berupa Lava Pak Ya Itu Dia Jadi Ini Adalah Lavanya Itu Lavanya Mungkin Dari Undersit Jadi Umurnya Ini Masih Kwarter Apa Itu Miosen Akhir Atau Pleosen Umurnya Umur Formasinya Miosen Pak Masa 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 Kwarter Miosen Jauh Banget Tuh 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 Umur Datingnya Berapa Ada Data Datingnya Untuk Data Datingnya Di Studi Literatur Saya Tidak Menemukan Pak Jadi Di Disini Saya Kekurangan Literatur Untuk Mengetahui Umur Dari Tiap Formasi Di Daerah Pelitian Pak Oke Jadi Tadi Dari Data Anda Lapangan Itu Ada Tiga Satuan Satuan Yang Pertama Yang Paling Mudah Ada Pumis Tadi Pak Terus Ada Breaksian Desit Sama Lava Pak Tadi Oke Berarti Secara Kesemulan Di Tiga Itu Untuk Pemanas Itu Kemungkinan Adalah Lava Kemudian Untuk Reservoir Itu Bisa Dari Breaksi Undersit Ataupun Dari Womis Karena Itu Bisa Berselang Seling Di Bawah Permukaan Itu Jadi Itu Perlu Kamu Tambahkan Di Dalam Hasil Pembahasan Mu Karena Konsep Biotermal Ada Namanya Dia Pemanas Ada Namanya Reservoir Dan Namanya Manifestasi Permukaan Yang Harus Anda Sebutkan Di Lapangan Itu Yang Paling Mungkin Walaupun Anda Tidak Memiliki Analisis Data Yang Komprehensif Ataupun Yang Banyak Di Sana Tapi Anda Bisa Menyimpulkan Dari Sisi Data Sementara Data Geologinya Baik Terima Kasih Pak Sampian Atas Wakunya Saya Kembalikan Waktu Pada Pak Sampian Oke Terima kasih Pak Radit Atas Bahasanya Yang Cukup Komprehensif Ya Mas Aprian Nanti Yang kurang-kurang Silahkan Ditambahkan Tadi Untuk Masalah Data Atau Informasi Yang Belum Ada Meskipun Itu Masih Diperkirakan Atau Bersumber Dari Data Sekunder Itu Tidak Masalah Tapi Kamu Menyebutkan Dasarnya Apa Menyebutkan Itu Kemudian Banyak Hal Tadi Masalah Peta Skala Itu Memang Kalau Paling Bagus Supaya Tidak Membingungkan Mungkin Skalanya Juga Disamakan Aja Kalau Kamu Punya Data Yang Lebih Detail Ya Pakailah Yang Detail Kalau Enggak Ada Ya Pakailah Yang Regional Tapi Kalau Bisa Sama Jadi Orang Melihatnya Sama Antara Tadi Halaman 23 Dengan 31 Kalau Masalah Di Halaman 23 Pun Ini Mungkin Juga Ada Yang Kelewatan Sedikit Kota Kota Merah Kota Kota Merah Kota Merah Merah Daerah Penelitian Atau Maksudnya Yang Subsatuan Geomorfik Bukit-bukitnya Yang Ditunjuk Atau Gimana Itu Nanti Ditambahkan Keterangannya Juga Kemudian Yang Masalah Tadi Diperkirakan Sesar Orok Yang Mempengaruhi Kemunculannya Tadi Itu juga Diberi Keterangan Di Gambar Sesarnya Atau Di Petanya Tadi Yang Kira-kira Berpengaruh Itu Yang Gambar Sesar Ini Kamu Kasih Tanda Atau Kasih Keterangan Yang Berbeda Supaya Nanti Tidak Tidak Bingung Kenapa Tadi Pak Radit Nanyakan Itu Karena Pola Kelurusan Ini Apa Hubungannya Sama Penelitian Mu Ternyata Ini Di Diperkirakan Yang Mempengaruhi Kemunculannya Atau Dari Mata Air Panas Tadi Misalnya Seperti itu Ya Kemudian Oke Tadi Ketak Batasan Data Karena Memang Ini Taman Nasional Kita Mungkin Aksesnya Juga Tidak Seluas Kalau Mungkin Tempatnya Terbuka Kayak Permukiman Di Kota-kota Tidak Tidak Ada Masalah Vegetasi Lebat Dan Sebagainya Tapi Inilah Penelitian Kadang-kadang Kita Cari Yang Benar-benar Bisa Ideal Datanya Tapi Mungkin Alamnya Yang Membatasi Tapi Tidak Masalah Dengan Datamu Ini Sudah Cukup Cukup Lengkap Kalau Untuk Seminar Seperti ini Dari 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 data Primer Hampir Semuanya Data Primer Kemudian Di Uji Di Lab Kemudian Ini Yang Di Tempat Saya Ini Mas Ya Ini Tidak Tidak Rubah Jadi Hal Namanya Ada yang Terbalik Ternyata Terbalik Apa Di Cuma Di Bap Kesimpulan Jadi Kesimpulannya Ada di Di Bawah Ini Bacanya Terbalik Nanti Hati-hati Kalau Nyusun Tulisan Lumia Lagi Itu Ya Sampai Terbalik Karena Ini Diprint Kemudian Mungkin Satu Hal Tadi Yang Kamu Presentasikan Saya Mau Tanyakan Kamu Tadi Membaca Hasil Untuk Tipe Fluidanya Ya Dari Diagram Itu Kamu Menyebutkan Satuan Mk Per L Itu Apa Mas Miligram Per liter Itu Artinya Apa Itu Untuk Lebih Ke Volumenya Mungkin Mbak Volumenya Volumenya Ada Kadarnya Kadarnya Tapi Kenapa Nggak Jadi Hal Kayak Gini Mungkin Bisa Dipelajari Di Luar Karena Mungkin Tidak Tidak Ada Di Kuliah Juga Tapi Setidaknya Dengan Satuan Itu Kamu Tahu Miligram Per Liter Itu Apa 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 Namanya Maksudnya Apa Kenapa Satuannya Itu Nanti Ada Lagi Satuannya BPM Part per million Bagian Per satu juta Nah Tinggal Nanti Disesuaikan Temanya Apa Atau Isi Penelitian Apa Kalau Ini Tentang Tentang Mata Air Panas Tipe Fluida Ya Berarti Itu Nanti Disesuaikan Di Itu Maksudnya Satuan Tadi Entah Itu Apapun Tidak Hanya Masalah Di Kualitas Air Atau Parameter Kimia Mungkin Satuan Satuan Klereng Derajat Prosen Itu Kita Juga Harus Tahu Kok Dikatakan Derajat Sama Prosen Itu Cara Pengukurannya Gimana Atau Pertimbangannya Apa Itu Nanti Kedepannya Seperti Itu Oke Dan Mungkin Ini Cukup Seminarnya Mas Aprian Trisat Triyaji Sebelumnya Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Mas Aprian Mungkin Untuk Pertanyaan Enggak ada Cuma Terima kasih Kepada Teman-teman Yang sudah Hadir Dalam Seminar Saya Walaupun Sepagi Biasanya Pagi Kan Belum Pada Bangun Tapi Saya Lihat Disini Antusias Teman-teman Sangat Bagus Berarti Disini Saya Menjadi Teman Mereka Yang Sangat Baik Saya Terima kasih Kepada Teman-teman Yang Sudah Mengganggu Waktu Ataupun Jam Tidurnya Yang Lebih Seperti Oke Berarti Masih Dianggap Teman Ya Ya Oke Dan Mari kita Berikan Uplos Secara Virtual Dulu Untuk Mas Aprian Sudah Berhasil Presentasi Seminar Oke Segera Data Reskripsi Siap Revisi Dulu Pak Revisi Dulu Pak Revisi Dulu Nanti Silahkan Direvisi Maksimal Kalau saya Dua Minggu Nanti Ke Pembahas Satu Dulu Dua Pak Radit Baru Ke Saya Ya Besok Kamu Ngadap Saya Hari Kelasa Baik Pak Langsung Revisi Langsung Cash Paul Ya Oke Mungkin Untuk Di Yang lainnya Yang lainnya Juga ya Gideon Yaudah Yang lainnya Azam 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 Nazam Oh Nazam Azam Ya Bimbingnya Segera ya Segera datar Kepada Kesepian Kesepian Sudah Menyiapkan Maju Seminar Terbaik Oke Oke Silahkan Dibuka Kameranya Kita Membuat Dokumentasi Dulu Untuk Masa Depan Yang Lebih Terah Oke Silahkan Yang Yang Belum Pakai Baju Pakai Baju Dulu Yang Hicabnya Dilepas Dipakai Dulu Saya Tunggu 5 detik 5 detiknya Lama Sekali lagi Oke Sudah Ini Mentaf Ada yang mau Buka Bukaan Lagi Buka Kamera Maksud saya Oke 3 2 1 Oke Terima kasih Pak Radit Kemudian Teman-teman Gaya 18 Untuk Menyemarakan Seminarnya Mas Abrian Ditunggu Revisinya Dan Sebelum Saya Akhiri Marilah Kita Berdoa Sebagai Wujud Rasa Syukur Semoga Yang Kita Bicarakan Tadi Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Berdoa Saya Persilahkan Cukup Dari Saya Mungkin Ada Banyak Kekurangan Saya Mohon Maaf Sebagai Moderator Saya Tutup Selamat Pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Semoga 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 Banyak Oke Lombok Semoga 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 Mas Imam Olif Chicken Oke Setelah ini Jari kemana-mana Masih ada Bukan teman kami kita dia kami gak masuk oh bukan kita ronde berikutnya pak